Hai, pernahkah Anda mendengar istilah anak genius atau anak gifted? Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan anak genius atau gifted? Secara umum, anak gifted dapat diartikan sebagai anak dengan bekat istimewa yang unggul dalam beberapa hal dibandingkan dengan anak lainnya pada usia yang sama. Untuk lebih mengenal karakteristik anak gifted, yuk kita lihat salah satu contohnya yaitu pada Mary Uggler dalam film berjudul Gifted. Pertama, keturunan dan lingkungan. Ibu Mary merupakan orang yang genius di bidang matematika dan ternyata kemampuan ini menurun ke Mary. Guru Mary yang mengetahui pun ikut membantu dan mendukung Mary mengembangkan kelebihannya. Kemudian, sosial emosional. Mary memiliki kesulitan dalam mengontrol emosi dan beradaptasi sehingga ia cukup sulit dalam memulai dan menjalin pertemanan dengan teman sebaya karena dianggap membosankan. Akan tetapi, Mary juga anak yang sensitif dan berani. Terakhir, perfeksionism. Mary memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap soal yang diberikan di sekolah. Dan Mary juga merasa tertantang untuk menyelesaikan persoalan matematika yang rumit. Di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih jumlah anak gifted? Berdasarkan penelitian UMAY 2017, prevalensi anak gifted di Indonesia diperkirakan sekitar 3-5 persen dari populasi total. Berdasarkan data pakok pendidikan, tahun 2016-2017, ketahui bahwa sekitar 1,1 persen dari total seluruh siswa di Indonesia diidentifikasi memiliki kualifikasi berbakat. Anak-anak gifted masih sering loh mendapatkan pandangan atau stigma dari masyarakat. Seperti mereka tidak memerlukan bantuan pembelajaran, selalu mendapatkan nilai yang bagus, mahir dalam semua bidang, dan semua anak berbakat itu sama. Tapi sebenarnya, apakah stigma tersebut benar? Yuk, kita lihat bersama-sama. Pertama, anak gifted tidak memerlukan bantuan. Faktanya, anak gifted tetap membutuhkan bimbingan dari guru terlatih yang dapat memacu dan mendukung mereka untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki sepenuhnya. Kedua, siswa berbakat selalu mendapatkan nilai yang bagus. Faktanya, ada loh beberapa siswa berbakat yang justru tidak mendapatkan nilai yang bagus sesuai kemampuan dirinya atau biasa kita kenal dengan underachiever student. Ketiga, anak gifted mahir dalam semua bidang seperti akademik, sosial, dan emosional. Faktanya, memiliki baku khusus pada satu hal, tidak berarti pandai dalam segala hal. Sebagian besar ahli pun menyatakan bahwa giftedness mengacu pada kemampuan unggul di bidang kinerja tertentu yang mungkin ditunjukkan dalam beberapa keadaan tetapi tidak pada semua bidang. Terakhir, bahwa semua anak gifted itu sama. Faktanya, anak gifted tidak semua sama seperti anak-anak normal lainnya. Jadi, stigma tadi mitos atau fakta? Lalu, bagaimana kita dapat menghadapi dan mempersamai anak-anak gifted? Pertama, tentunya peran orang tua. Orang tua dapat melakukan beberapa hal untuk membantu mencegah kecemasan mereka. Pertama, rutinitas. Tetapkan rutinitas sehari-hari untuk diikuti anak karena perubahan yang tidak terduga dapat memicu kecemasan. Dan, rutinitas terbukti mampu menurunkan kecemasan pada anak gifted. Kedua, fleksibilitas. Diskusikan situasi-situasi sosial yang membutuhkan kemampuan adaptasi anak. Terutama dalam berinteraksi dengan teman sebaya yang pola pikirnya tidak sama dengan anak gifted. Ketiga, ekspektasi realistis. Anak gifted seringkali berpikir bahwa mereka berbakat. Mereka tidak perlu bekerja keras di sekolah. Nah, peran orang tua sangat penting nih untuk menampingi anak agar mereka bisa berpikir realistis bahwa tidak semua hal dapat mereka pahami secara otomatis. Terakhir, networking. Membantu anak menemukan komunitas atau grup anak-anak gifted akan memfasilitasi anak untuk dapat saling berbagi kecemasan dan ketakutan yang mereka rasakan. Tapi, peran orang tua tidak cukup. Kita juga memerlukan peran sekolah yang dapat menyediakan berbagai program untuk anak-anak gifted. Seperti, program mentor. Kehadiran mentor untuk anak gifted sangat penting. Kedua, melatih problem-solving skill. Anak gifted terbukti lebih sering menggunakan pendekatan problem-solving dalam menghadapi stres sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan problem-solving skill di dalam dan di luar kelas akan sangat bermanfaat bagi anak gifted. Di samping program yang disebutkan tadi, sekolah juga dapat menyediakan lingkungan pembelajaran ideal untuk anak gifted. Ketika membahas menggunakan lingkungan pembelajaran, terdapat empat dimensi utama yang dapat diubayakan oleh guru menurut Budijenski 2018. Pertama, dimensi fisik. Liputi alat jantung pengajaran yang memadai seperti komputer, peralatan laboratorium, perpustakaan, kunjungan lapangan, namasyah, hingga kelompok pembelajaran dengan ukuran kecil hingga sedang. Kedua, dimensi suasana. Ini dia akan suasana kelas yang menyenangkan, nyaman, dan mendukung dapat mendorong keluasan pikiran, fleksibilitas, dan pertumbuhan siswa. Sampai juga bagi guru untuk menerima keunikan dan keragaman setiap siswa. Ketiga, dimensi emosional dan sosial. Memenuhi kebutuhan emosional oleh gifted sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan intelektual mereka. Memenuhi kebutuhan emosional siswa seperti mendengarkan dan memahami perasaan siswa dapat membantu mereka untuk lebih nyaman berada di kelas umpulan. Keempat, dimensi kurikulum dan strategi instruksional. Guru perlu mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills dan menerapkan berbagai strategi pengajaran seperti pembelajaran interdisciplinar yang dapat memberikan kesempatan anak gifted untuk belajar lebih banyak dan menyediakan pilihan untuk dapat melakukan penyelidikan atau penelitian. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat.